Intro Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habshi Resmikan Gedung TK Al-Quran Nurul Huda Unit 085 sekaligus Khataman Al-Quran di Desa Penyambaran Kecamatan Karangintan Kabupaten Banjar Habib Idrus mengatakan ini merupakan serana vital untuk pengembangan pendidikan agama bagi anak-anak sejak dini Berdirinya TK Al-Quran ini juga menambah kuat citra Kabupaten Banjar sebagai daerah religius kota Serambi Megah sekaligus investasi yang sangat berharga untuk membangun sumber daya manusia yang berakhlak mulia serta beriman dan bertakwa kepada Allah SWT Wakil Bupati Banjar berharap dengan keberadaan TK Al-Quran ini dapat menambah motivasi bagi ustaz dan ustaja serta anak murid dalam pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar dan gedung ini juga hendaknya difungsikan dengan baik dan bermanfaat sehingga terwujud masyarakat dan generasi yang islami dan cinta Qur'ani bagi ustaz dan ustaz dan anak-anakku dalam perkesanan belajar dan belajar-mengajar selain itu juga diharapkan gedung ini dapat menghidupkan kegiatan malam kita sakit dengan lindungan Rizkawat Hukum menghiasi al-Quran itu seindah suara gedung baru ini hendaknya dapat difungsikan dengan baik dan bermanfaat besar bagi kita semua sehingga terwujud masyarakat dan generasi yang islami dan cinta Qur'ani saya juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pembangunan kita Al-Quran Nurul Huda ini akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim gedung kita Al-Quran Nurul Huda Desa Penyambaran pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 saya ingat datang resmi di Indonesia Terut hadir dalam resmi yang tersebut Kepala Dinas PMD Kabupaten Banjar Syahriya Ludin anggota DPRD Kabupaten Banjar Warhamni camat beserta Porkokim Kecamatan pembakal beserta apart desa para alim ulama, tokoh masyarakat serta Ustadz dan Ustajah TK Al-Quran Nurul Huda Unit 085 Umar Fuad, Kominfo Banjar, melaporkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!